Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong kementerian dan lembaga lainnya termasuk swasta untuk berinovasi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah B3 bisa dimanfaatkan agar bernilai ekonomi antara lain sumber daya baru atau bahan baku lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar sosialisasi penanganan limbah B3 dan menekan pentingnya inovasi teknologi serta uji coba ilmiah di semua pihak termasuk kementerian, lembaga dan juga swasta. Selain itu juga perlu pemenahan perizinan mulai dari pengawasan dan pengangkutan hulu hingga ke hilir. KLHK saat ini tengah membuat roadmap tentang extended producer responsibility berjangka waktu 10 tahun di mana nantinya perusahaan di berbagai sektor mulai dari manufaktur hingga retail perlu memikirkan agar sampah produksi bisa kembali kepada produsen dan dimanfaatkan kembali. Kami sekarang sedang mendorong Limbah B3 itu pengelolaannya tidak hanya dibuang, dibakar, dicumbun. Ya, tapi kita mendorong bahwa Limbah B3 itu dapat dimanfaatkan. Kalau teman-teman wartawan kan tahu isu kalau sampah, pengelolaan sampah yang kebetulan juga dibawa kami, itu kan sekular ekonomi ya, itu bicara. Sampah itu tidak dibuang tapi menjadi sumber daya yang bisa menghasilkan uang lah secara perekonomian menguntungkan. Dan kita mendorong.